Tunggal putra adalah Indonesia, Antoni Sini Sukaginting, memulai perjalanannya di All England 2023 dengan menghadapi wakil negeri gajah putih, Kantapon Wangcaron. Jual berisarangan antara kedua pemain tersaji sejak awal-awal babak pertama guys, Ginting unggul hingga 5 angka dengan skor 8-3. Wakil Thailand terus memberikan perlawanan hingga berhasil mengejar ketertinggalan. Sebuah smashcraft dari Ginting membuatnya unggul dengan skor 11-9 pada interval babak pertama. Tipuan cantik diperlihatkan Ginting saat mendapatkan angka 17 melawan 13. Babak pertama akhirnya menjadi milik Ginting setelah satu pukulan lurus yang mengarah ke badan Wangcaron tidak mampu dikembalikan, sehingga membuat skor menjadi 21-17. Pemandangan serupa kembali tersaji di awal babak kedua guys. Kedua pemain saling jual beli serangan, kejar-mengejar angka pun tersaji guys. Namun Ginting terlihat bermain lebih lepas di babak kedua. Alhasil Wangcaron terlihat kesulitan meladani permainan Ginting. Meski begitu, pelan-pelan si Wangcaron berusaha bangkit guys. Ia terus memberikan perlawanan untuk mengejar ketertinggalan. Namun sebuah smashcraft Ginting akhirnya menutup jeda interval babak kedua dengan skor 11-9. Selepas jeda interval, permainan Ginting tetap konsisten ya guys. Ia terus melancarkan serangan dengan berbagai variasi. Berkali-kali Wangcaron harus jatuh bangun, mengembalikan pukulan Ginting. Meski terus mendapatkan tekanan, wakil telan berusaha bangkit guys. Ia bahkan berhasil mengejar ketertinggalan. Sebelum bola tanggung yang membuat Ginting mengakhiri perolehan angkanya di 18 melawan 13. Meski terus mendapatkan tekanan, wakil telan berusaha bangkit guys. Ia bahkan berhasil mengejar ketertinggalan. Sebelum bola tanggung yang membuat Ginting mengakhiri perolehan angkanya di 18 melawan 13. Para pencinta badminton tanah air mungkin dibuat dakdikduk. Ya, admin juga demikian teman-teman. Ketiga game point Ginting terus tertahan oleh Wangcaron hingga angka 20 melawan 19. Namun sebuah kesalahan servis dari pemain Thailand membuat bola tanggung langsung disambar Ginting. Pertandingan pun berakhir dengan skor 21-19. Selamat buat Antoni Ginting ya guys. Berhasil melaju ke babak 16 besar. Nantinya Ginting sudah ditunggu Pranoy dari India di babak 16 besar. Seberapa besar peluang Ginting melawan Pranoy? Yuk jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Sekian informasi kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.